Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan membahas seorang pemain Manchester United dari Belanda. Siapalagi kalau bukan Donny van de Beek. Donny van de Beek yang tampil di dua pertandingan dari Manchester United. Dan menurut gue di dua pertandingan tersebut dia tidak berperforma atau tidak berpenampilan, tidak bermain dengan baik. Partai tandang menghadapi Real Sociedad. Manchester United memang betul menang 0-1 tapi gagal untuk mencari atau mendapatkan goal kedua sehingga harus finish sebagai runner-up. Sudah diundi kita tahu akan menghadapi Barcelona. Lalu juga ketika Manchester United tandang ke Aston Villa. Ini malah lebih kacau lagi. Manchester United kalah 3-1. Dan peran dari seorang Donny van de Beek di pertandingan itu kalau menurut gue sangat minim. Sangat minim Bruno Fernandes tidak bermain. Donny van de Beek diplot main di posisi Bruno Fernandes dan tidak jalan menurut gue. Karakternya berbeda antara Donny van de Beek dan juga Bruno Fernandes dan sepak bola ini permainan tim ya kan. Jadi semua unsur di atas lapangan ini kepingan-kepingan elemen ini sangat berpengaruh ke permainan dan sering juga berpengaruh ke hasil. Dan menurut gue Donny van de Beek tidak bisa menjadi solusi di sana di dua pertandingan tersebut. Nah sebelum gue ngobrol lebih lanjut ini ternyata dari The Athletic ada artikel yang menurut gue cukup menarik. Artikel ini ditulis oleh Paul Balus ini di hari Jumat 4 November. Ini sebelum Manchester United kalah menghadapi Aston Villa. Tapi setelah Manchester United menang ya menghadapi Real Sociedad di situ. Judulnya ditulis Eric Ten Hag menolak untuk mencoret Donny van de Beek. Walaupun masih berjuang di Manchester United artinya Donny van de Beek ya. Tentu saja ini tidak gue artikan semua, tidak gue bahas semua artikelnya ya, paragraf-paragrafnya karena cukup banyak tapi gue ambil yang menurut gue penting. Ketika Eric Ten Hag ini ditanyakan kalau Donny van de Beek ini tidak berhasil kurang lebih demikian ya. Perekrutannya ini tidak berhasil. Eric Ten Hag mengatakan, iya tapi itu tidak sekarang. Artinya mungkin kemarin itu dianggap sebelum Eric Ten Hag datang itu dianggap mungkin perkrutannya tidak berhasil. Tapi Eric Ten Hag mengatakan, tidak. Sekarang setelah ada dia belum tentu kurang lebih demikian ya. Karena menurut Eric Ten Hag ini ya, dia mengatakan karena dia memiliki pre-season yang baik. Lalu setelahnya dia cedera, sekarang dia kembali. Pekan kemarin dia datang dan saya pikir dia bermain cukup baik, 50 menit. Dan saya pikir hari ini merupakan penampilan yang lumayan. Artinya ini setelah pertandingan menghadapi Real Sociedad. Lalu ditambahkan, saya tahu dia bisa bermain lebih baik lagi karena saya tahu dia sangat baik ya. Artinya saya sangat tahu dia. Tapi dia bisa memberikan apa yang saya harapkan dari terutama sisi positioning, dan juga pressing, dan juga transisi. Tapi saya pikir dia bisa melakukan lebih. Dan ini merupakan salah satu kualitas terbesarnya. Dia bisa jadi lebih mengancam di depan gawang lawan. Karena ketika ditanyakan, kenapa Donnie van de Beek ini kesulitan, Eric Ten Hag menjawab, saya tidak tahu. Saya hanya bisa berbicara tentang dia ketika saya sudah di sini. Di waktu saya, dia berpenampilan sangat baik. Di dalam, apa namanya, pertandingan yang, atau di dalam waktu pertandingan yang kita berikan ke dia. Nah, itu tadi. Menurut Eric Ten Hag. Nah, ini memang sekali lagi pertandingan setelah menghadapi Real Sociedad. Tapi, apakah dengan penampilan Donnie van de Beek ketika menghadapi Aston Villa akan merubah secara drastis? Bagaimana Eric Ten Hag melihat Donnie van de Beek ya, artinya akan diputuskan. Oke, dia akan dijual atau seperti apa, atau mungkin dipinjamkan. Menurut gue, ringan amatiran ya, dengan segala asumsi yang gue punya, ringan amatiran sekali lagi. Gue pikir sih, mungkin belum kesana dulu. Mungkin belum kesana dulu. Gue lebih melihat Eric Ten Hag ini dari dua pertandingan paling tidak yang diamati dari sisi Donnie van de Beek ya. Dari Real Sociedad dan juga Aston Villa. Dilihat, kenapa dia tidak berperforma dengan baik? Apa karena individunya yang tidak bagus? Atau memang ada sistem yang nggak masuk di Donnie van de Beek? Sehingga perannya ini sangat minim. Gue paham betul, banyak fans ya, mungkin ataupun Sobat Football United, terima kasih komennya, yang mengatakan, oke, Donnie van de Beek sudah selesai. Donnie van de Beek sudah selesai, Donnie van de Beek sudah selesai. Dijual atau bahkan dibuang ya kan, walaupun juga kalau dijual ya kita harus tahu ya kan, mencari lu siapa yang mau beli. Kalau dipinjamkan, siapa yang mau meminjamkan. Dan selama ini selalu ada klub yang menginginkan Donnie van de Beek. Ini juga menurut gue jadi tanda tanya, oh kenapa kok bisa? Apakah memang klub lain melihat bahwa Donnie van de Beek ini punya potensi? Kalaupun memang iya, kenapa potensi itu tidak muncul di Manchester United? Apa yang salah ini? Kedatangan Donnie van de Beek ke Manchester United di zaman oleh Gunnar Solskjaer, ini kan sebenarnya penuh tanda tanya. Apakah itu, apakah artinya mendatangkan Donnie van de Beek ini sesuai dengan rekomendasi oleh Gunnar Solskjaer? Atau memang ini pergerakan dari manajemen? Karena pada saat itu, gue ingat betul ya di musim tersebut, Manchester United cukup kesulitan untuk mendatangkan pemain-pemain baru, pemain-pemain dengan kualitas. Ada beberapa pemain yang diincar, katakanlah Jadon Sancho salah satu contohnya, yang tidak berhasil didatangkan sampai dengan menit terakhir. Sementara pressure atau tekanan untuk mendatangkan pemain baru di awal musim, ini kan ada. Akhirnya manajemen dalam waktu yang singkat mendatangkan Donnie van de Beek dengan kurang lebih harga 40 juta, walaupun sang pemain tadinya lebih dikaitkan ke Real Madrid dari Ayak Samsterdam. Setelah itu, di jamannya oleh Gunnar Solskjaer, praktis Donnie van de Beek tidak mendapatkan menit bermain yang banyak. Walaupun di partai pertama Manchester United ketika kalah menghadapi Crystal Palace, Donnie van de Beek mencatat gol. Tapi setelahnya, sepertinya dia ini tidak mendapatkan kepercayaan dari oleh Gunnar Solskjaer. Pada saat itu, tanda tanya besar. Kenapa ini? Dari gue paling tidak ya. Dan asumsi gue, sekali lagi ini asumsi gue ya, kemungkinan besar memang datang bukan karena rekomendasi yang dilakukan secara apa ya, secara kuat dari oleh Gunnar Solskjaer. Lalu di jaman Ravranich pun juga demikian. Ravranich yang baru masuk ya sebagai caretaker atau sebagai manajer interim, nampaknya ada tekanan karena Donnie van de Beek ingin menit bermain yang lebih, yang banyak, sementara waktu ini sangat sempit. Ravranich butuh melakukan penilaian dong, assessment ya kan. Akhirnya diputuskan, dipinjamkan ke Everton yang tidak beruntung karena dia cedera. Sempat diperebutkan oleh beberapa klub, Crystal Palace, ya kan. Lalu juga Everton, akhirnya dipilihlah Everton. Frank Lampard sering memberikan dia menit bermain, tapi setelahnya tidak. Kenapa? Karena dia cedera, ya. Jadi tidak beruntung. Sekarang sudah di Eric Tenhah, pre-season katanya Eric Tenhah lumayan, lalu sering absen karena cedera, ya kan. Dan penampilan menghadapi Real Sosira dan Aston Villa tidak maksimal. Dari hal yang gue runut tadi itu, gue sejauh ini ya, atau sampai sekarang ini, gue berkesimpulan memang ada sesuatu yang tidak jalan ini. Dan gue melihat, memang ya Donny van de Beek ini bukan tipe pemain yang bisa merubah situasi di atas lapangan, artinya bisa mengangkat tim dengan sangat tinggi, dengan kehadiran sang pemain ini. Gue tidak melihat dia ini punya kapasitas di situ. Tapi dia ada hal-hal lain, ya, yang mungkin tidak dimiliki oleh pemain lain di Manchester United. Katakanlah, atitude yang positif. Itu nomor satu, ya. Dia kan selama ini dicadangkan, tidak masalah, dia tidak pernah protes, dan lain-lain. Bahkan banyak fans itu menyayangkan, kenapa sih Donny van de Beek yang sudah sabar, atitudenya tetap positif, tidak dimainkan. Lalu, skill di atas lapangan. Menurut gue, terlihat ada hal yang harus masih ditingkatkan. Dari Donny van de Beek. Sering sekali dia seperti kayak tidak percaya diri ketika memegang bola. Terlalu cepat membuat keputusan. Memang bagus ya, artinya ketika mengalirkan bola, terutama dari transisi, bertahan ke menyerang, dia cepat. Bola itu jarang ditahan sama dia. Tapi kadang-kadang juga karena itu, menjadi salah. Dan ini juga kalau menurut gue, dilihat dari sisi kreativitas, visi juga, ya kalau dibandingkan dengan Bruno Fernandes, satu pemain tengah yang lain, ya katakanlah Ericsson, ya jauh menurut gue. Dari situ, maka memang kita tidak bisa, atau paling nggak gue ya, tidak bisa mengharapkan sisi kreativitas, sisi pemain dengan visi yang bagus, dari seorang Donny van de Beek. Nah, terus gue berusaha melihat nih, bagaimana Donny van de Beek dulu di Ajax? Apakah dia jadi sumber kreator? Apakah dia pemain yang menghasilkan visi, di lini tengah katakanlah, atau bahkan di permainan Ajax? Ini gue ambil contoh ketika Ajax kalah, di semifinal Liga Champions, di musim, yang dikatakan salah satu musim terbaik Ajax ya, selama mungkin 10 tahun terakhir ini. Bermain di Amsterdam, akhirnya kalah dramatis, 3-2. Gue melihat di situ Donny van de Beek, bermain di nomor 10, di belakang Kasper Dolberach. Tapi itu gue lingkarin ya, ada Hakim Ziyeh di sebelah kanan, di mana Hakim Ziyeh ini julukannya aja, sorry, julukannya aja Amsterdam Wizard, tukang sulap dari Amsterdam. Skillful, visi permainan oke, ya kan, kecepatan iya, bisa menjadi sumber kreativitas, di lini serang. lalu di belakang, ada pemain lagi, juga dengan visi teknik yang bagus, Frankie Dion, yang akhirnya, bisa mengangkat permainan tim, termasuk juga menurut gue, Donny van de Beek. lalu ini, formasi Ajax lagi ya, di masih Ajax kalau tidak salah, ini, menghadapi Valencia, di mana Donny van de Beek juga bermain di nomor 10, tapi sekali lagi, di sisi kanannya ada Hakim Ziyeh, di belakangnya ada Lisandro Martinez, dan juga Edson Alvarez, yang punya, apa ya, kemampuan defensif, yang kuat, sehingga pada saat itu, mungkin Donny van de Beek, tidak harus sering turun ke belakang ya, menyambung antara, lini, belakang dan lini tengah. Dia bisa bergerak dengan bebas, dengan cair di depan, dengan itu tadi, pasokan kreativitas dari Hakim Ziyeh, ini sekali lagi ringan amatiran ala gue. Nah, dari situ, maka kesimpulan, ringan amatiran ala gue, dan melihat, formasi yang diturunkan oleh, Erik Ten Hag ketika menghadapi Aston Villa, ini adalah formasinya ya, Donny van de Beek, sendirian ini, di lini serang. Sebagai nomor 10, maksud gue begini, sendirian adalah tidak ada pemain yang, bisa mensupport dia, artinya pemain dengan, teknik tinggi, visi bermain yang oke, kreator, disana tidak ada, yang kita sebenarnya punya, Bruno Fernandes di posisi tersebut, tapi Bruno Fernandes kan absen. Pemain-pemain lain, seperti Alejandro Garnaccio, Marcus Rashford, menurut gue tipenya bukan demikian, sehingga gak jalan, sehingga gak jalan. Di pertandingan sendiri, gue melihat Donny van de Beek, lebih banyak, didorong ke depan ya, menemani, siapa namanya, Cristiano Ronaldo. Kreator di lini tengah, hanya seorang, Erickson, yang posisinya, terlalu luas daerahnya, dari belakang, sampai dengan ke depan. Nah, disini menurut gue, mungkin ya, sekali lagi nih, analisa ringan amatiran ala gue saja, sehingga penampilan dari Donny van de Beek, tidak maksimal. Lalu bagaimana, supaya penampilan dia maksimal, dimana dia ditempatkan, menurut gue, ya melihat dari apa yang ada di Ajax, pada saat dia memperkuat Ajax, berserta Erick Ten Hag, pada saat itu, ya ada Franky Dion, ada Hakim Ziyech, kita punya gak sosok-sosok itu, yang bisa ditempatkan disana? Menurut gue sih bisa, menurut gue bisa. Tentunya disesuaikan juga dengan lawan ya, artinya kalau Erickson itu dimainkan, di posisi yang dia sekarang ini, dan Bruno Fernandes mungkin digeser ke kanan, mungkin ada sesuatu yang lain, tapi, ketika kita menghadapi, siapa namanya, Real Sociedad, itu kan juga dicoba, di penampilan tersebut memang tidak maksimal ya, tapi ketika menghadapi Aston Villa, lebih jeblok lagi sih menurut gue. Ketika menghadapi Real Sociedad, pada saat itu memang yang menyulitkan, karena bagaimana pressing yang cukup tinggi, yang cukup rapi, rapat yang dilakukan oleh Real Sociedad, ini mengakibatkan, apa ya, permainan tidak berkembang, Erickson tidak berkembang, Bruno Fernandes terlalu, terpatri katakanlah ya, di sebelah kanan, sistem tidak jalan menurut gue. Artinya, kalau menghadapi tim seperti itu, Donny van de Beek tidak bisa dimainkan. Kalau menurut gue sih, ringan amatiran tim yang, wah, apa dia melakukan pressing yang cukup tinggi, buru sergap ya kan, satu pemain dikawal dua, tiga pemain, seperti itu. Tapi menurut gue, kalau seandainya kita menghadapi lawan, seperti, Sheriff Tiraspol, lawan yang lebih banyak ini, turun ke daerah pertahanan sendiri, Loblox. Nah, tipe pemain seperti Donny van de Beek, menurut gue diperlukan, untuk memecah kebuntuan. Dia pergerakannya sangat cair, di sepertiga akhir, ataupun di kotak final. Tapi, ketika kita menghadapi lawan, dengan pressing yang kuat ya, maksudnya pressing yang kuat, pressing tinggi, seperti ketika menghadapi, ya, Stone Villa di Villa Park, atau ketika menghadapi, Real Sociedad, atau ketika menghadapi, Newcastle United, menurut gue, atau West Ham sekalipun ya, menurut gue sih sulit, untuk bisa, bermain Donny van de Beek. Jadi harus disesuaikan, dan menurut gue penampilan dia, kemarin ini tidak maksimal ya, karena, dua hal ya, seperti biasa dua hal. Nomor satu, lawannya nggak cocok ya. Nomor dua, ya dia tidak bisa, seperti gue katakan, dia ini kan tidak bisa jadi sumber inspirasi, katakan-kannya demikian ya, di permainan di atas lapangan, bagi Manchester United. Harus ada pemain yang, ngangkat, permainan tim. Dan itu menurut gue ya, kemarin yang hilang adalah, seorang Bruno Fernandes, sehingga tidak maksimal. Bagaimana ke depannya, apakah, Donny van de Beek, bisa atau masih akan, di Manchester United, atau tidak? Menurut gue, ini sekali lagi, menjadi, pekerjaan rumah, bagi Eric Ten Hag. Sanggupkah, Eric Ten Hag, mengangkat, mantan anak asuhnya di Ajax ya, di Manchester United, dengan sistem kompetisi yang berbeda, tim yang berbeda lagi. Karena, gue ingat betul, ketika Eric Ten Hag datang, banyak sekali optimisme, banyak sekali komentar, mengatakan, kalau, ini adalah kesempatan baru, bagi Donny van de Beek. Ini adalah kesempatan baru, bagi Donny van de Beek. Pada saat itu, gue mengatakan, ringan amatiran belum tentu. Karena kompetisinya berbeda, liganya juga berbeda. Walaupun gue berharap ya, karena pemain ini, aktitudenya sangat positif kan, Donny van de Beek. dia bisa lebih berkembang lagi. Cuman, gue pikir sih, harus realistis juga ya, artinya dia harus bekerja keras ya, dan sang pelatih juga harus lebih tepat lagi, memainkan Donny van de Beek, sehingga, ya dia bisa berpenampilan, lebih bagus lagi. Karena kalau tidak, ya tekanan akan semakin kuat, ke sang pemain itu sendiri, dimana, menurut gue Donny van de Beek juga, dia semenjak ke Manchester United, kehilangan tempatnya di tim nasional Belanda, ya kan, waktu bermainnya juga jauh menurun. Jadi hal-hal demikian sih menurut gue, semacam kayak tidak beruntung ya, Donny van de Beek ini. Tapi ya mudah-mudahan, Eric Ten Hag bisa mengembalikan lagi, dua pertandingan, memang betul dia berpenampilan buruk, jelek, tapi apakah ini bisa jaminan, atau ya menjadikan patokan bocanya, dia akan jelek terus, gue teringat bagaimana Fred, di awal Jose Mourinho, gue juga teringat bagaimana Diogo Dalot, bagaimana Luke Shaw, di awal pemain-pemain ini, juga bermain tidak maksimal, di waktu tersebut, tapi dengan kerja keras, dan dengan kejelian pelatih, dan juga dengan proses, artinya mereka juga harus sabar, ini sekarang mereka bisa bertransformasi, menjadi pemain yang lebih baik, dibandingkan ketika mereka pertama kali, datang ke Manchester United. Donny van de Beek tentu saja, datang di masa yang, sulit ya, di jaman oleh Gunnar Solskjaer, dengan sangat fluktuatif, pergantian pelatih, ya kan, cedera yang cukup sering, betul-betul masa yang periode yang sulit menurut gue, tapi sekarang dia menurut gue, tetap punya peluang, hanya saja harus dimanfaatkan, betul. Mungkin nanti setelah Piala Dunia, dimana mungkin kelelahan pemain ini, pemain inti maksud gue ya, ditambah lagi dengan kemungkinan cedera, gue melihat disitu juga ada peluang lagi, bagi Donny van de Beek, tapi kalau dia bisa menampilkan permainan yang lebih baik tentu saja, dan pelatih harus tepat ini memberikan, apa ya, sistem permainan, posisi juga kepada dia, siapa-siapa saja yang bermain, ini menurut gue juga sangat berpengaruh. Dan di sisi lain, gue juga melihat Donny van de Beek ini, kalau seandaikan memang, oke kita mau lepas gitu ya, gue lihat kontraknya sampai kapan sih, ternyata pemain berusia 25 tahun ini ya, kontraknya itu sampai 2025, wow masih lama ya, masih sekitar 3 tahun lagi, dulu didatangkan 40 juta, kalau menurut Transfermark, valuasinya ada di angka 20 juta, sekarang sudah courting 50%, ya kita lihat saja, dan yang menarik ini dari agen pemain ya, ternyata pemain-pemain yang diageni, oleh agen yang sama oleh Donny van de Beek, ini ada Denny Zakaria, dan juga Frankie Dion, Victor Lindelof pun juga agennya sama, wow, cukup menarik data ini, tapi bagaimana menurut Sobat Football United, tanggapan tentang Donny van de Beek, kalau seandainya dilepas, oke gantinya siapa, ya kan, dari dalam atau dari luar, drop di kolom komen, terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, subscribe, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.